Hai apa enci ngotong gua gua nggak bilang sorry-sorinya lu anjing lu bye-bye ya belum lama ini viral di Twitter ya seorang pengembudi yang hanya karena disalip melakukan aksi koboi yang menurut saya ini harus mendapat tindak tegas dari kepolisian Republik Indonesia kalau ingin berbenah dan ingin memperbaiki citraannya di mata masyarakat teman-teman ini dari kompas Jakarta Kompas TV aksi koboi di jalan kembali terjadi seorang pengembudi taksi online mendapat ancaman dan ditunjukkan pelaku yang diduga senjata api di ruas tol Janger Kebon Curug Jakarta Barat aksi ini terjadi akibat pelaku tak terima mobilnya didahului korban saat keluar dari ruas tol kocak banget nggak sih sangat-sangat temperament sekali hanya karena disalip lu dari video amatir terlihat pelaku mengancam dan memegang senjata api di jalan aksi pengenian dan pendudukan senjata api tersebut sempat direkam penumpang taksi online yang berada di kursi belakang ini ini sekali lagi saya katakan bahwa harus mendapat tindak tegas dari kepolisian ya karena ini kita ini bukan negara apa yang begitu sewenang-wenangnya membawa senjata api di jalan tanpa prosedur SOP yang jelas ya apalagi ini ini dia ini polisi apa bukan sih kok kok sangat-sangat serampangan sekali membawa senjata api seperti ini gitu ini kita lihat ya video amatirnya teman-teman apa anjing udah ngotong gua gua uplek ada bilang sorry-sorrynya lu anjing lu kenapa lu baik-baik entot ih gua takut pelaku gua cari anjing liat lu entot apa anjing liat lima anjing turun gua 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 di lanteng sini turun sini turun anjing dikasih dan bayi lanteng anjing bagus pak kita lihat aja pak pak sudah pak kita lihat aja pak nanti pak viral pak bagus pak viral pak yaudah pak tolong disitu terlihat jelas ya dia sudah melakukan penghinaan bahkan melakukan upaya pemukulan kekerasan ya teman-teman makanya ini saya bilang sekali lagi tidak boleh dibiarkan hal-hal ini sudah banyak terjadi di negeri kita apa ya perlakuan kesewenang-wenangan kepada orang lain yang menurut saya apapun alasannya apapun alasannya tidak boleh kemudian melakukan hal-hal seperti itu apalagi ini hanya cuma karena disalib teman-teman apa kurang kocak gimana gitu loh apa kurang kocak gimana disini dia sudah teman-teman dengar sendiri disitu dia menghina berapa kali dia menghina gitu dia bilang dengan kata-kata kasar teman-teman yang mana ini sangat sangat-sangat miris sekali jika kemudian hal ini masih dibiarkan juga dengan embel-embel damailah apalah segala macam ini harus harus apa ya harus dilakukan tindak tegas agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali teman-teman disini dia sudah membawa senjata dia melakukan penghinaan menghina ya teman-teman melakukan upaya kekerasan teman-teman disini juga dia terdengar kesannya kayak mengancam ya teman-teman disitu dia mengatakan saya catat pelat lu gue cari lu maksudnya apa dia ngomong seperti itu teman-teman makanya sekali lagi saya katakan hal sepertinya harus ditindak tegas agar tidak terjadi pengulangan dan orang akhirnya menggampangkan apa namanya upaya-upaya kekerasan di jalanan teman-teman yang akan kemudian apa namanya sangat cepat menyulut emosi orang karena akan berujung dengan damai dan kemudian tidak ditindak tegas teman-teman oke cukup sekian dari saya see you next time selamat menikmati 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 Terima kasih.